Berbagai persiapan sejumlah partai baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten mulai gencar menyusun strategi dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Seperti halnya Partai Demokrat Tanjung Cabung Parat yang juga melakukan hal yang sama dengan harapan mendapatkan 5 kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Cabung Parat untuk Partai Demokrat. Sejumlah partai politik saat ini mulai gencar menyusun strategi agar pada pemilu serentak 2024 partai mereka dapat menang dan duduk di kursi DPRD, baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Tidak terkecuali Partai Demokrat, Partai Besutan Agus Harimurti Yudhiono yang berlambangkan Mersi ini kini kian eksis dan gencar melakukan berbagai hal yang memiliki sisi positif terhadap masyarakat. Untuk di Kabupaten Tanjung Cabung Barat, Partai Demokrat dikomandoi oleh Jamal Darmawansie yang kini kian bersinar di tengah masyarakat. Dan pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Jamal optimis Partai Demokrat dapat menduduki 5 kursi di DPRD Kabupaten dan 1 kursi di DPRD Provinsi. Jamal juga mengatakan hingga saat ini partai yang ia pimpin terus menerima kaum muda milenial yang ingin bergabung bersama Partai Demokrat. Selain itu, segala persiapan Partai Demokrat baik dari tingkat DPC dan kecamatan mulai gencar dilakukan untuk menyusun strategi menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Kami, DPC Partai Demokrat yang diketuai oleh saya, menargetkan di tahun 2024 5 kursi untuk Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Sedangkan provinsi, dari 1 kita akan menaikkan menjadi 2. Mungkin langkah sendiri apa bang, strategi kita nanti ke depannya? Strategi kita pasti kita akan merekrut orang-orang yang berpotensi. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan di DAPIL yang hari ini sudah memiliki anggota Dewan, kami akan merekrut orang-orang yang potensinya jauh lebih besar dari anggota Dewan hari ini. Sehingga apa yang menjadi tagi kami akan tercapai. Lebih lanjut, Jamal menambahkan, Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya dapat membawa perubahan terkhusus menjadi Partai Harapan Masyarakat.